oke teman-teman kembali lagi di game PC Creator 2 oke di game ini kita akan melanjutkan apa ini? wow, this app has the same video restore oke, current restore apa nih? oke kita pilih yang current aja, yang terbaru special offer kita skip di sini kita akan melanjutkan penyelesaikan pesanan-pesanan yang ada ya di sini tabnya ada budget, ini ada tidak di ship tiara oh, ada apa lagi nih? kompetensi kompetensi pemenat 10 order oke, kita akan menyelesaikan yang tiara oke ini dia tiara butuh komputer baru dengan tipe RAM DDR4 CPU cost minimal 2 RAV harus lebih dari 83 oke, kita kasih harga 1330 apakah dia mau? oke, ternyata dia follow teman-teman kita pindu dulu pindu dulu ini ya shift terus kita beli perawatan PC-nya CPU cost-nya CPU cost-nya harus 2 kita cari dulu socket tidak butuh cost-nya dual oke, kita pakai socket yang murah aja eating all Celeron gate 3900 kita motherboard-nya socket LNG ini S1401 terus disini dia butuh DDR4 RAM-nya oke oh, ini sudah muncul beli yang murah aja tadi beli apa nek? hah? hahahaha wah ini ini dia yang kita beli form factor-nya micro-ATX berarti kita beli case yang micro-ATX berarti kita beli case yang micro-ATX form factor-nya micro-ATX beli ok 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 cooler kita beli yang murah aja dulu tidak apa-apa RAM-nya harus 8GB lebih kita resort dulu 8GB ya oke 8GB video car pilih yang biasa aja drive pilih yang biasa aja power supply juga yang biasa aja Chris udah tentu yang biasa sip kita aktif oh itu dia bisa banyak sekali oke oke kita bikin dulu yang sudah kita beli oke disini baru masih dikirim-kirim ya oh tidak tidak nyamu teman-teman waduh kacau ini DDR3 waf tidak abisnya DDR4 ya kita swap dulu DDR4 waduh kayaknya tadi bisa beli yakin gua itu salah beli deh memorinya harusnya DDR4 ya DDR4 RAM-nya 8GB DDR4 RAM-nya 8GB nah ini dia oke sudah kita ganti waktunya masih lama kita ganti aja kita ganti aja skafion CPU Celeron videocon 1GB terus ini pakai oh jangan-jangan pakai LTE lalu kita kasih thermal sebar kan sampai 90% lebih oke kita coba sip ini juga udah kasih bagi ke si Tiana Tiana nih PC-mu udah selesai eh ini ya oke kita berhasil menyelesaikan pesanan pertama untuk video kali ini selanjutnya kita selesaikan pesanan kedua dari Evelyn kita butuh upgrade PC ternyata dia butuh upgrade PC untuk peningkatan handisnya menjadi 1024GB oke kita terima untuk upgrade-nya kita kasih harga murah aja 119 kira-kira mau oh jangan-jangan kasih 110 aja oke dia udah tirim komputernya kita kita beli dulu harddisk ukuran 1GB ke atas ya memory size nah ini waduh ternyata untuk ukuran 1GB 1TB ini belum ada harddisknya berarti kita harus cari solusi yang lain yaitu pakai ya 512 dikali 2 oh sorry sorry kita cek dulu komputernya seperti apa nah ini komputernya seperti apa komputer si Evelyn dia punya komputer komputer kes Cylon NGB white untuk volvator nya FTX mini FTX dan micro FTX kita beli habisnya se oh sorry sorry kita beli langsung aja ternyata ternyata lebih banyak SSD ya oh SSD sama NVMe modalnya kita punya 100 uluf kita kasih groundwind anjir tekor cuy tekor tekor kacau ini tekor oh ternyata kita punya SSD waduh kita tinggal tambah aja ini harusnya tinggal tambah SSD yang tambah yang ukuran 512GB ini udah gitu padahal udah kirim ke si Evelyn kirimkan PC nya udah gitu aduh tefor ternyata ya tadi kan modalnya 160 dollar kemudian kita dikasih bonus untuk pendualannya 110 dollar kita minus 50 dollar kacau kacau oke kita masuk ke pesanan ketiga dia butuh upgrade komputer yang mau di upgrade ini yaitu total track memory menjadi wow 6656 gigabit video kartunya mau diganti jadi model GV T-Force GTX 1660 gross RAM harus lebih dari Rp 20.3 oke kita kasih harga vanit tinggi ini kayaknya mau oke keputusan dia mau sip komputernya kita cek dulu dan drive nya disini harddisk nya ternyata dia punya 3 slot 3 slot slot 1 2 2 Tb slot 2 2 Tb slot 3 2 Tb juga berarti totalnya 6 Tb berarti kita tinggal tambahkan 500 gigabit saja oke kita kasih yang 500 gigabit totalnya berarti oh sorry sorry kita harus beli dulu aja ya iftam beli dulu harddisk nya ukuran 500 gigabit 500 gigabit 512 enggak deh kayaknya mahal deh kasih 500 gigabit aja HDD tip 1 dibeli terus video card nya model jepos 1660 kita cari langsung nah ini jepos gross oke lalu RAM mode 243 waduh nah dia punya model ini ya model purif black sudah ada 8 gigabit 1 slot slot selanjutnya 8 gigabit 8 tambah 8 16 kita beli satu aja oke langsung pasang disini purif black waktunya masih 4 menit ya ternyata kita tunggu orderan dulu yang sam baik kita masukin aja dulu harddisk nya selanjutnya untuk RAM belum sampai kita pasang dulu video card diganti dengan model jepos oke teman-teman akhirnya kita dapat skip skip barang yang akan kita beli ini untuk tempat sampai oke kita masukkan full next kita masukkan lagi untuk video card nya kita ganti dengan jepos 5 först gdx gold wow gos nya haha ternyata disini ada warngah power supply now enough w concert fog apa-apa kita skip aja yang penting sudah selesai pesanannya kita kirim off total memori masih belum cukup ya aduh ada sekali ada sekali masih belum cukup ternyata total memorinya 6650 oke kita cek dulu cek lagi di sini memory kayaknya butuh 100 giga lagi deh kita short memory size-nya kasih yang 320 kita pasangkan nih wow aku kasih lebih nih eh mudahnya eh nggak perlu nggak perlu buat apa dinyalai oke kita kirim pesanannya ke si Hali Oke send PC here you reward oke kita terima rewardnya sip Terima kasih Hali lanjut ke orderan 30 keempat dari Yaretsi Yaretsi butuh komputer yang baru dan tolong rakitkan satu bahwa komputer spesifikasinya harus ssd dan ran harus lebih dari 83 ukuran ssd tidak dicantumkan ya atau bebas kita mau kasih ukuran ssd berapa pun dia terima Oke kita terima kita jangan kasih ada terlalu mahal kasih 1245 aja kayaknya dia tidak mau Oke ternyata langsung sip kita mulai kita kasih prosesor yang biasa aja Intel soketnya LG 8 115 kita kasih yang murah Oke dia Mini TX ya DDR3 ini apa ya Mini TX bisa terus RAMnya DDR3 mau yang 83 ini dia lalu video card nya yang biasa aja kayaknya nggak perlu deh untuk drive nya harus ssd kita kasih yang yang murah yang murah ya kita kasih yang murah aja teman-teman yang lima puluh dolar aja posupply jangan lupa lalu thermal udah ya nggak perlu langsung aja kita rakit PCCase PCCase nya bug FM kalau supply jangan lupa masukkan lalu ini ya yang tadi ya merknya dicap gigabat video card nya belum perlu kayaknya deh untuk RAM kita kasih yang tadi sesuai pesanan lalu untuk ini nya SSD sebiwanya ini coolernya jangan lupa or lupa kita belum beli fuller cooler fullernya pakai NGS up to 1.5 kasih yang murah hajat kasih yang murah dalam perjalanan kita masukkan sip di olvasi thermal grease oke komputernya sudah menyala kita kasih lagi ke pembeli nya si ya Redzi ini Bang komputernya lalu oke ternyata tidak memakai video card nya juga kita bisa mendapat atau bisa merasaikan PC ya teman-teman baru tahu oke kita coba lagi eksperimen selanjutnya apakah kita bisa membuat komputer dengan spesifikasi khusus ini harus ada sesuai pesanan dari pembeli oke kita coba nah ini ada pesanan dari Noel Null dia butuh paketan komputer dengan spesifikasi sebagai berikut RAM size butuhnya 8GB motherboard jigsap harusnya itu B360 dan CPU manufaktur harus dari Intel oke kita kasih harga yang pas 600 dollar apakah beliau bau oke katanya mau next next kita bikinin kita beli CPU nya dulu dia butuh manufaktur dari Intel 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 total harus harus oh kita cek dulu motherboardnya ya motherboardnya Intel B-B-B-B-B-B-360-B-360-B-360 nah di save oke tunggu dulu chipset harusnya oh ini dia aduh ternyata tipe chipsetnya ya teman-teman sorry sorry salah menduga kita beli kita beli kita start dulu untuk motherboardnya chipset di B-B-360 Intel B-360 oke ini dia kita beli yang murah RAM size 8GB 8GB bentar jangan asal beli aja kita cek dulu ini pakai RAM tipenya DDR4 kita beli yang DDR4 juga ini di sini ada yang murah langsung terus manufaktur CPU harus Intel Intel oke kasih yang Celeron untuk PC case nya kita kita sesuaikan sesuaikan dengan fake motherboard di sini formbaktur micro ATX kita pasif micro ATX juga formbaktur micro ATX nah ini kasih yang murah oke kita habisin juga yang murah aja terus power supply juga yang murah nah teman-teman karena disini tidak menyertakan video card kita akan coba untuk rakit PC tanpa video card oke jadi kita akan langsung rakit building case nya dulu oke langsung ke power supply belum sampai semuanya barangnya ya nah ini ini chipset nya fine B-360 M oke sudah checklist ini jauh RAM nya kita set yang 83 dari NT oke sudah checklist lalu lanjut ke hard disk manufaktur dari ininya oke teman-teman jadi ini udah checklist semuanya udah 3 checklist kita akan coba untuk serafkan oh 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 PSU nya belum beli power supply nya oh cool little aduh sorry salah beli harus beli cooler dulu sorry teman-teman kecerobohan seorang kucingku oke sudah dipasang semua tinggal dikasih kris sebargahan 90% chip lah udah oke komputernya sudah nyala kita coba pastikan ke pelanggan oke bu ini dia komputernya tanpa graphic card ya nah ini dia ternyata berhasil teman-teman tanpa grafik card kita bisa membuat komputer hanya dengan spesifikasi khusus saja jadi kita tidak perlu mengasih spek yang tinggi tinggi atau yang khusus khusus yang mewah-mewah yang penting spesifikasi khusus dari para pembeli ini harus dipenuhi seperti tadi teman-teman lihat tanpa grafik card pun bisa diterima oleh perbeli atau customer Oke kita berdapat bonus 300 dolar lalu kita lanjut ke sekian nasihat ini katanya komputer yang mempunyai masalah sangat lambat tolong besikan dari virus dan install Ubuntu Oke kita terima komputernya kayaknya tidak terlalu mahal ya udah kasih 216 aja nah ini dia komputernya kita bawa nyalain dulu install Ubuntu dan install driver packs Oke ini dia Ubuntu belinya 50 dolar welcome to Ubuntu Oke ini sudah proses penginstallan sudah beres penginstall ini cepat sekali beda dengan dunia nyata yang saat lalu oke penginstall sudah beres kita akan install driver pack disini kita klik driver pack install ternyata aplikasinya gratis nah ini dia sudah back kita install dulu driver driver nya oke sudah beres semua kita matikan lagi komputernya set bawah kita kasihkan lagi ke Ian Ian ini PC wo udah beres oke cuma segitu aja kita dikasih dikasih bayaran 216 dolar beda ya sama di Indonesia bayarannya makasih atau oke oke lanjut ke customer nomor selanjutnya di sini ada Shizuri masalahnya dia mempunyai komputer yang makin kesini makin mabat dan tolong dibesikan virusnya lalu tolong di install kan Windows 10 Oke kita terima aja ini pekerjaan gampang rata kiri aja ya lanjut TV komputernya nyalain dulu dia pengen install Windows 10 pertama-tama-tama kita install dulu Windows 10 nya oke sudah beres wow tepati nyata ya next kita install CC cleaner kita back dulu sambil tunggu nah ini sudah terinstall dan kita bersihkan sampah-sampahnya oke sudah bersih kita matikan lagi sep matikan singkirkan lalu cep si Zuri bro ini komputermu udah beres oke kita dibayar 266 dolar untuk proses yang sangat cepat tadi oke teman-teman lanjut ke si Jonathan Jonathan pengen mengupgrade komputernya tolong upgrade kan dengan spek selanjutnya berikut total drive harus lebih dari total harness ya harus lebih dari 2560 GB CPU model diganti menjadi core entry 8350 dan diganti atau ditambah menjadi 24 GB oke kita terima ini pekerjaan yang sangat berat tapi kita kasih harga pengen aja 290 dolar oke ini dia PC nya kita cek dalamannya seperti apa Wow 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 ini RAM nya sudah terisi 16GB dia pengen jadi 24GB Oke kita beli lagi RAM nya dengan spek yang sama nah ini dia beli RAM dengan spek yang sama lalu dia pengen ganti CPU CPU dengan model core entry 8350k ini kita beli terus hard disk pengen 2560 GB dia punya hard disk apa weh oh ternyata kita tinggal nambah sekitar 500 GB aja ya tambah di sini eh betul apakah kita punya oh ini kelebihan ya terlalu tinggi ini kurang kita kasih kapir aja pelinnya hard disk nya mana sih oh ini hard disk kapir ini ini 320 GB belum cukup kita set dulu memorinya lebih dari 512 kalau 500 dolar kita kasih habis dulu oke kita coba apakah bisa anjir nggak bisa teman-teman pecah 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 kita beli lagi yang lebih tinggi ya ukurannya kita kasih yang 600 oh nggak bisa kalau kita kasih kapir 2 gimana ya ganti dulu ya ini dengan kapir 2 satu lagi oke sudah si VW nya ganti dengan corefeng 3 yang terbaru lalu sini nya juga ganti oh RAM nya ya sekadar RAM nya kita tunggu ya RAM nya masih belum sampai disini masih dalam perjalanan katanya masih 2 menit lagi oke 2 menit lagi oh iya teman-teman untuk PC ini kan kita dapatkan bonus banyak ya untuk RAM nya disini wow ada RAM DDF4 terus ada satu RAM DDF3 nah disini teman-teman bisa pakai RAM tersebut untuk upgrade PC PC kita sendiri yang berada di kamar bukan PC orang lain karena PC kita bisa digunakan bekerja atau mining Bitcoin ya lalu untuk hacking juga butuh spesifikasi yang lebih tinggi tadi skor kita di video sebelumnya skor kita masih 2900 kita bisa tingkatkan jadi skor pertahanan PC kita menjadi lebih tinggi oke nah ini dia udah sampai teman-teman sip semuanya udah beres cooler warning kuning not enough GDP bodo amat kita tidak pedulikan oke kita kasih dulu thermal increase nya sip sudah beres nyala lalu kita kasihkan ke pelanggan nah jonathan ini dia PC mu sudah beres oke kita sudah beres sudah menyelesaikan pesanan pesanan oke teman-teman kita memimpin ya sudah menjelaskan 8 orderan 8 orderan di game ini kali ini kita pasti akan memenangkan lighting lanjut ke orderan selanjutnya yaitu si Clementine wow dia pengen membuat PC yang baru dengan spek sebagai berikut RAM harus lebih dari 8GB CPU Core harus lebih dari 4 eh harus 4 chipsetnya Intel tol B360 RAM harus BDN4 oke ini pekerjaan berat kita akan kasih harga harga 1565 dolar oke dia setuju langsung otw kita buatkan PC nya stop eh sorry sorry berarti yang harus kita beli yaitu chipsetnya ini dulu ya motherboard dulu chipset Intel P360 ini produk terbaru dari Intel Intel mantap sekali Intel RAM nya harus DDR4 filter lagi DDR4 oke sudah beres di sini micro etx full factor RAM tipe DDR4 soket LGE 1151 lalu selanjutnya kita akan beli CPU code nya harus 4 oke ini dia CPU nya tentu kita beli yang LGE 115 nah ini terus RAM nya harus DDR4 sorry sorry callernya dulu callernya nge 1151 kita beli RAM DDR4 83 ya RAM tipe DDR4 oke di sini kita beli FT untuk video car tidak perlu di sini tidak dituliskan dia mau video car atau tidak eh dia mau video car kita tidak beli untuk si harddisk nya kita beli ya seadanya aja power supply juga seadanya saja thermal kiri sudah fullnya lalu lanjut kita bikin building PC di sini mana ya cash nya mana anjir belum beli aduh kamprek WITO ATX ya oh ini udah udah kayaknya tadi udah deh udah ada nah ini eh belum anjir belum 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 beli si bug nah ini kita harus beli dulu bug oke kita pasang lalu for supply lalu video car tidak perlu RAM nya harus 8GB dia pasang NT CPU cores CPU nya kita pasang oke sudah semuanya hijau semua berarti beres kita pasang semua cooler nya thermal grease nya jangan lupa kita kasih sebagai layanan sebagai bentuk pelayanan terbaik kita terhadap mana customer oke teman-teman teman-teman jadi seperti itu sip 90 900 100% wow itu merupakan semua tuh ini bu isimu sudah beres oke ternyata kita sudah berhasil dan mendapatkan reward teman-teman waduh ternyata kita kalah teman-teman ada si Theodore Majaki aduh oke dia mau install game Minecraft ya kita kasih 30 dolar oke dia sedu aduh kacau kita kalah ternyata kita disini untuk orderan yang ke-10 coba install Minecraft sama CC Cleaner aja nyampang ya CC Cleaner install lalu Minecraft mana ya oh ini oke install bit bit kita bersihkan dulu virusnya sistemnya oke ini udah kita kasihkan lagi tapi Theodore ini PC-mu sudah dibersihkan oke terima kasih kita cek rankingnya ya teman-teman waduh 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 ternyata kita kalah yang pertama dimenangkan oleh Mai Jaiki yang kedua dimenangkan oleh saya Ujinku yang ketiga dimenangkan oleh Waino Waino Wai Minogu wah kacau kita salah oke untuk bonus di robot hari ini ada apa aja kita cek wow nc post wow wow ini ada value dari King Son wow hahaha merek merek pelajatan lagi ya di dunia nyata itu mereknya King Stone tetapi di sini mereknya King Son wah luar biasa oke oke kita claim dulu untuk hari ini dapat apa aja banyak sekali kita claim ini apa nih terus kita hacking pack wah ada apa nih hacking pack dindos kali 10 virus-virus wow banyak ya sik dapet bonus duit wah ada apa lagi nih kita dapet PC Keres PC Keres PC Keres PC Keres wow ini mantap ini kita akan pakai ya tube gaming dong Black Widow wow mantap-mantap ini wow kita dapet GPS FPS 2080 Titan super-super ini apa sih kotaknya repair kits oke oke berarti kita bakal cek dulu PC kita ya nah kita akan upgrade PC kitarnya di PC yang lebih powerful lagi di sini RAM nya 83 kita mau upgrade ke RAM yang memiliki skor lebih tinggi eh udah tinggi ya kita kasih value RAM aja ya SSD udah tinggi video car kita pakai g gp gt610 core frekuensi 954 ukurannya 1GB wah masih 1GB ini eh sorry sorry ini best main Bitcoin manufaktur EVOX durability cuma 10% item performance 2051 sebaiknya kita ganti dengan yang 11GB nih GeForce GTX eh GeForce FTX 2080 Ti Titan nya wow skor performance nya 7100 kita langsung ganti saja lalu juga ini power supply kita akan ganti dengan yang lebih tinggi power supply nya kita ganti dengan force cbs dengan skor performance 5111 skor power supply nya tinggi ya oke katanya power supply ini masih kurang harus lebih dari 785 watt oke 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 kita ganti ke kita beli dulu ya beli dulu power supply nya mesti gede ya kita cari yang oh gak bisa 300 watt juga gak bisa ya oke oke lah kita ganti dulu ininya ganti radian rx 5700 untuk meringankan power supply oke gitu ya teman-teman nah untuk si cpu nya juga kita harus ganti yang lebih tinggi kita akan ganti coba dengan Ryzen apakah bisa wow mantap performance nya tetapi power supply nya tidak cukup jelas teman-teman kalau pakai Ryzen aduh membingungkan membangunkan tidak cocok beda beda tipe info juga salah salah anjir harusnya M4 ya udahlah lalu kita akan ganti coolernya dengan verko bagus oke sudah grease nya kita tambahkan disini pakai mini tx kita ganti case nya dulu pakai yang mini tx form factor mini mini tx Stone ternyata disini ada banyak sekali case yang sangat bagus saya akan coba pakai yang gaming school film bagus deh warnanya finger haa oke sudah menyala oke jadi seperti itu ya teman-teman kita untuk di video kali ini menyelesaikan misi-misi atau orderan dari para pembeli next kita akan mencoba untuk menyelesaikan misi dari kripto, oke saya juga penasaran kripto itu seperti apa tinggi game PC Creator 2 ini, kita akan coba mencobanya di video selanjutnya, terima kasih terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, nantikan video selanjutnya PC Creator, kripto sampai jumpa, bye bye, assalamualaikum sub indo by broth3rmax